Sebuah video detik-detik anggota polisi nekat menyeberangi sungai deras sambil menggendong sesosok jenazah viral di media sosial. Kejadian tersebut diketahui terjadi pada Kamis 18 Maret 2021 lalu di Kalikutai. Jenazah yang digendong sang polisi adalah korban kecelakaan yang terlempar kekali tersebut. Dalam video yang beredar, sang polisi tampak masih mengenaikan seragam dinas dan menggendong sesosok tubuh manusia. Jenazah itu lantas diikat dengan tali yang dipegang rekan polisi lain untuk menyeberang sungai. Dalam aksi heroiknya, polisi tersebut membawa tubuh korban di punggungnya sambil berusaha menyeberangi sungai yang berarus deras. Berdasarkan informasi, sang polisi adalah Bribka Alex Suharto Aupo. Ia adalah anggota polisi dari Polsek Warmare, Polres Manokwari, Papua Barat. Saat itu dirinya tengah mengevakuasi korban kecelakaan lalu lintas yang jatuh ke jurang. Pada Kamis 18 Maret 2021, terpisah Kapolres Manokwari AKBP Dadang Kurnia Wanwin Jaya mengatakan jika kecelakaan tersebut menimpa mobil Hilux yang ditumpangi 9 orang. Mobil tersebut jatuh ke jurang sedalam kurang lebih 5 meter saat berada di tikungan jembatan. Mengetahui hal itu, Bribka Alex dan juga anggota polisi lain langsung turun menyusuri sungai untuk melakukan evakuasi. Empat orang ditemukan meninggal dunia, sementara lainnya menderita luka berat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!